selamat berjumpa kembali di PDP channel kesempatan kali ini kita akan coba review spray anti bocor ini kemarin yang sudah kita pakai ya untuk asbest dan utom kualitasnya ini lumayan yang sudah ini sudah kita lantai kan juga hasilnya bagus sampai sekarang tidak ada bocor dan asbestnya pun sampai saat ini tidak bocor tapi kali ini kita akan coba review ini produknya ini Gorilla kita sih belum tahu ya karena ini saya baru beli nanti kita akan coba untuk di tembok kebetulan ada tembok yang letak kita akan coba kualitasnya seperti apa tapi kali ini kita akan review dulu dua produk ini Oke buat teman-teman yang baru mengikuti silahkan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya dan mendapatkan notifikasi terbaru dari PDP channel yang pertama ini udah kita buka ya ini mungkin produk Cina karena tulisannya semua Cina kita nggak bisa baca tapi urusan kualitas mungkin udah kita udah coba ya untuk di asbest dan utom ini ukurannya lebih banyak ya 700 mili kita akan contoh di plastik ya cairannya seperti apa nanti kita akan review ini dulu nih ini produk Gorilla katanya sih lebih bagus kita belum coba ini rubber sealant spray durable waterproof elastic resistant to melt tapi ini ukuran lebih kecil ya ini 500 mili tidak burem ya 500 mili keterangannya disini bahasa Indonesia Dori digunakan untuk menutup lubang retak atau celah pada dinding genteng dan beton cara penggunaannya juga disebutkan disini umumnya sama ya cocok cemprotkan dengan jarak 30 cm cumbu mengering hingga 3-5 menit ini sama menggunakan dua lapisan umumnya sama ya coba kita akan lihat kualitas jahirannya seperti apa kita akan lihat siranya dulu seperti musa ya ini juga punya warna selain putih dia berwarna hitam kita coba warna putih sama seperti ini kualitasnya lumayan bagus sekarang kita coba buka yang Gorilla gori ya ternyata Gorilla kok ada merek lagi selain ini ini sama kayak botol pilok ini cairannya seperti apa oh dia lebih transparan memang ini warna transparan saya beli kalau dilihat sih mungkin lebih bagus ya ini jangan lupa setelah pemakaian itu ini langsung dilap ini pasti ada tetesan-tetesannya kalau nggak dilap ini akan menyumbat penelitannya nah cairannya ini lebih kelihatannya sih lebih padat ya memang warnanya yang transparan kurang kelihatan jadi ini lebih seperti busa ini lebih seperti cairan kalau dilihat bentuk fisik kelihatannya sih sama-sama bagus tapi mungkin ini lebih meresap mungkin ke celah-celah retakan beton retakan tembok besok kita akan uji coba kualitasnya seperti apa tapi dari iklan iklan yang saya lihat kelihatannya bagus ini sama-sama bagus ini sudah teruji coba ini akan kita uji coba ini sudah kita buat di video asbest dan beton nanti ini kita akan buat di video tembok tembok kertak ya oke reviewnya cukup sampai disini video selanjutnya video selanjutnya kita akan uji coba untuk yang gorilla ini sudah kita uji coba kita tinggal lihat gorilla kalau dilihat dari video cuplikan tadi sepertinya sama-sama bagus ini harus hanya ketahanan yang kita belum tahu ini mungkin lebih berbusa ini lebih cair ya ini mungkin untuk retakan retakan yang dalam oke sekian dulu dari kami yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari pdp channel kalau ada masukan dan saran silahkan komentar di bawah kalau ada kekurangan penjelasan atau ada pertanyakan silahkan di komen terima kasih salam pdp channel